Di video kali ini, aku bakal menjelaskan tips dan juga persiapan pendaptaran bisniswa Turkiya Bursalari atau YTB. Setelah kita melakukan pendaptaran di website resmi YTB, yaitu www.turkiyabursalari.gov.tr, dan kita juga sudah mengisi semua bagian-bagian penting yang ada dalam website-nya itu. Misalnya ada personal information, family information, contact info, education information, dan sebagai catatan di bagian education information atau bagian pendidikan ini, untuk yang SMA, kita diwajibkan untuk mengupload transkrip nilai dari semester 1 sampai dengan semester 5, tapi bagian lulus dari semester 1 sampai dengan semester 6. Kemudian ada language detail, yaitu bahasa apa saja yang kita ketahui, kalau misalnya ada sertifikannya juga bakal lebih bagus. Kemudian ada work experience dan academic qualification, yaitu pengalaman kerja dan juga kualifikasi akademik. Ini tidak diwajibkan. Kemudian ada social activity, sertifikat-sertifikat, seminar, lomba, ataupun ikut organisasi, ataupun sukarelawan seperti volunteer, itu bisa kita upload di sini, sertifikatnya, dan juga kita tulis, deskripsikan dengan tulisan yang menarik. Kemudian ada turkey experience, di mana mereka bakalan menanya kalau misalnya, apakah ada relatif yang di Turki, ataukah pernah ke Turki, seperti itu. Pada saat beasiswa Turki Burus Lari ini buka pada tanggal 10 Januari, apa saja yang harus kita persiapkan, dan apa saja yang harus kita isi. Jadi pada saat beasiswanya itu buka, di bagian website, kemudian kita login ke akun kita, di bagian homepage, contohnya di sini adalah bachelor degree, di situ bakalan keluar tulisan Undergraduate Scholarship Program, pilihan pertama, dan itu kita klik bagian apply, dan kemudian di situ bakalan keluar step-step yang harus kita isi. Saya akan menjelaskan beberapanya saja, yang penting di sini. Yang pertama itu ada preference, preference itu adalah pilihan universitas. Di sini mereka bakalan memberikan kita 12 pilihan. Di 12 pilihan ini, kita terserah kita mau mengisi di jurus yang berbeda, atau di universitas-universitas yang berbeda. Tapi kalau menurut saran saya, yang harus kita isi di sini adalah, jurusannya itu satu, di universitas-universitas yang berbeda, contohnya seperti itu. Karena di sini mereka bakal menilai kita, kalau kita itu kayak lebih spesifik. Kita ingin jurusan ini, seperti itu. Kemudian ada letter of intent. Di sini letter of intent ini, kita bisa katakan kalau ini adalah bagian yang paling penting, yang sangat penting. Karena di sini bagian si pihak pemberi beasiswa ini, bakalan menilai pola pikir kita, berdasarkan tulisan kita. Kemudian di letter of intent ini, apa aja isinya? Di letter of intent ini, terdiri dari tiga hal. Yang pertama itu adalah, mengenai diri kita sendiri, memperkenalkan diri kita sendiri, berdasarkan akademik dan juga sosial. Jadi pengalaman akademik dan sosial kita itu. Kemudian yang kedua itu adalah, mengapa memilih Turki? Apa hubungan, mengapa kita harus memilih kuliah di Turki, dengan jurusan ini? Alasan kita kenapa? Kenapa sih harus kuliah ini di Turki gitu? Berdasarkan pengalaman akademik dan sosial kita juga gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah, rencana masa depan. Dimana di rencana masa depan ini, akan lebih bagus lagi kalau kita bagi-bagi. Contohnya itu adalah rencana masa pendek, dan rencana masa panjang. Atau ada juga yang bagi-bagi jadi tiga bagian, rencana masa panjang, pendek, dan juga menengah. Contoh, misalnya rencana masa pendek. Misalnya setelah kuliah, aku bakalan melanjutkan kuliah S2, untuk mendalami ilmu yang aku pelajari selama S1 ini. Kemudian contoh masa panjangnya, misalnya setelah tamat kuliah ini, aku bakalan kembali ke negaraku, dan mengabdi, mengapply, menerapkan ilmu-ilmu yang telah aku pelajari selama kuliah di Turki ini. Contohnya seperti itu. Kemudian, di letter of intent ini terbagi menjadi dua bagian. Ada additional item. Di mana additional item ini, kita diberi kesempatan lagi untuk menjelaskan diri kita. Apa sih yang membuat diri kita unik, yang membuat diri kita berbeda dari peng-apply, pendapter yang lain. Apa yang membuat kita beda, sehingga si pihak pemberi-pemberi siswa ini harus memilih kita. Apa sih spesial diri kita, yang membuat kita menjadi berbeda. Kemudian, setelah kita selesai menulis letter of intent, di situ ada reference information. Jadi, di reference information ini adalah bagian surat referensi, di mana kita diwajibkan untuk meng-upload minimal dua surat referensi. Surat referensi itu di depan dari mana? Surat referensi ini bisa kita dapatkan dari guru atau kepala sekolah, atau misalnya di guru les kita. Kemudian, isinya itu mengenai, kalau kita itu sebagai siswa yang baik, yang pandai, yang misalnya aktif di kelas, atau aktif di organisasi, seperti itu. Semua berkas yang sudah kita upload di website ITB ini, merupakan bagian dari seleksi yang pertama, yaitu seleksi berkas. Dan kalau kita lolos dari seleksi berkas ini, mereka bakal mengirimkan email ke kita, untuk melakukan interview atau wancara. Dan setelah wancara, nanti kalau misalnya kita lulus juga, mereka bakal mengirimkan email kepada kita, untuk menyatakan lulus. Dan kalau misalnya tidak lulus, berarti mereka tidak bakal mengirimkan email ke kita. Jadi, semuanya itu bakalan dikirim lewatkan email. Terima kasih telah menonton!